Intro Shalom Joel Kid Senang sekali ya kita bisa bergabung lagi di Ibadah Online Joel Kid Nah hari ini kita akan sama-sama sekali lagi belajar firman Tuhan Masih ingat gak yang minggu-minggu lalu disampaikan firmannya tentang apa? Pasti ya? Pasti dong harus masih ingat Selama bulan Mei dan Juni ini kita sama-sama belajar tentang kasih Ingat gak yang pertama kita belajar tentang ada kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak iri, kasih itu sopan Dan hari ini kita sudah masuk di bagian yang ketujuh tentang kasih Kita mau belajar apa ya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan Wah kira-kira ini tema yang gampang atau yang susah ya adik-adik Kalian mau tanya dulu deh siapa yang disini hobinya marah-marah? Loh 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 kok ada yang angkat tangan? Hah? Siapa yang disini hobinya dendam? Eh ada yang angkat tangan juga? Tidak ya hari ini kita mau belajar kalau kasih itu tidak pemarah dan dia tidak menyimpan kesalahan Nah kita mau siap belajar ya adik-adik yang sudah siap Yuk semua duduk yang manis, jangan sambil makan, jangan sambil tiduran Ayo siapkan alkitabnya, siapkan catatannya mungkin Kita akan belajar firman bersama-sama Oke yang pertama Apa sih yang menyebabkan kita marah? Ayo siapa yang bisa jawab? Kenapa kok adik-adik bisa marah? Ya itu soalnya mainanku direbut Misalnya gitu ya, kita bisa marah Atau yang kedua Nah soalnya kalau ngembalikan barang tidak sesuai di tempatnya Kita mungkin bisa marah Apalagi hal yang membuat kita bisa marah Hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita Bisa membuat kita mah marah Misalnya nih janjian ya nanti jam 10 kita main Ternyata ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu gak datang Sampai jam 11, sampai jam 12 Gak datang-datang Apa yang reaksi hati kita lakukan? Kita marah, di telpon Hei kenapa gak datang-datang? Ini sudah telat 2 jam Kita marah Tapi sebenarnya Marah itu baik gak ya adik-adik buat hidup kita? Kayak nanti kok penasaran ya Apa yang terjadi di tubuh kita ini Saat kita marah-marah, saat kita emosi Sampai mungkin teriak-teriak Matanya melotot begitu Apa ya yang terjadi dengan tubuh kita? Caranya gimana ya untuk kita tahu ya? Oh kita browsing aja ya Kita cari tahu Keluarkan hp-nya Kita cari tahu Apa ya caranya ya? Kok gak ketemu-ketemu? Ah lama Oh iya Kayak nanti punya satu teman Ada satu teman Yang mungkin bisa menjelaskan Apa yang terjadi dengan tubuh kita Saat kita marah-marah Siapa ya teman kita ini? Kita panggilkan Profesorku Apa ya yang terjadi dalam tubuh kita Saat kita marah-marah Halo adik-adik semuanya Saya adalah Profesor Ihi Saudara dari Profesor Aha Nah adik-adik semuanya Hari ini Profesor akan menjelaskan Apa yang terjadi pada tubuh kita Saat kita marah dan emosi Dalam satu penelitian Para ahli psikologi menyatakan Bahwa sering marah-marah Bisa membuat syaraf otak kita terganggu Karena saat seseorang marah Sedikitnya 500 sel syaraf otak akan mati Saat marah Tekanan darah kita juga akan meningkat Suhu tubuh kita meningkat Kecepatan nafas dan detak jantung juga meningkat Serta pupil mata akan melebar Ini semua terjadi pada tubuh kita Saat kita marah dalam satu waktu Bagaimana jika kita sering marah-marah Dalam jangka panjang Hal tersebut akan merusak kesehatan jantung kita Tidak hanya itu Marah-marah membuat kita bisa menderita stroke Sakit kepala Sakit pada saluran pernafasan Dan juga bisa membuat kita jadi sedih Depresi dan merusak mental kita Yakin nih Mau terus marah-marah Nah Ih mengerikan ya adik-adik Ternyata saat kita marah-marah Bisa jadi sakit jantung Bisa jadi tekanan darahnya tinggi Bahkan bisa buat depresi Hih Masih ada yang mau marah-marah Tapi kalau marah-marah begitu Kayaknya juga penasaran nih Apa yang terjadi dalam tubuh kita Kalau kita lagi happy Kalau kita bersuka cita Kalau kita lagi tertawa Apa ya yang terjadi dalam tubuh kita Kita tanya lagi ya Profesorku Nah sedangkan tertawa Sudah sejak lama dipercaya Sebagai obat mujarab Untuk mengembalikan semangat Dan membuat seseorang lebih sehat Selain itu Ternyata ada beragam manfaat tertawa Yang perlu kita ketahui Selain bermanfaat untuk kesehatan mental kita Tertawa juga berpengaruh positif Terhadap banyak organ tubuh kita Hmm apa saja ya Tertawa ternyata bisa mengurangi stres Dan beban pikiran kita akan semakin berkurang Tertawa juga bisa menyehatkan jantung Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Meningkatkan jumlah dan fungsi sel-sel Dalam sistem imun kita Dan berpengaruh untuk melawan infeksi Dan semua penyakit-penyakit Selain itu Tertawa juga bisa mengurangi depresi Atau kesedihan Nah lebih baik Marah atau tertawa Wah Ternyata saat hidup kita bahagia Saat kita tertawa Saat kita tidak marah-marah Membuat kita meningkatkan imun tubuh kita Kalau imun tubuh kita naik Kira-kira virusnya bisa deket tidak ke kita Tidak jauh-jauh Jadi yang suka marah-marah Hati-hati Virusnya bisa deket-deket ke kalian Hari ini jangan marah-marah ya Tapi Kak Kan orang itu nyebelin Kan dia begini Kan aku jengkel Boleh enggak sih kita marah-marah Boleh enggak adik-adik kita marah-marah Kan dia juga enggak tahu Boleh enggak ya kita marah-marah ya Profesor bisa jawab enggak kira-kira Kita tanya lagi ya Profesor Boleh enggak ya kita marah-marah Ini jawabannya Betul kata Efesus 4 ayat 26 Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amarahmu Sekian nasihat dari Profesor Ihi Wah alkitab kita hebat adik-adik Lengkap banget menjelaskannya Ternyata di alkitab pun ditulis Boleh marah Tapi jangan sampai berbuat dosa Dan juga enggak boleh sampai matahari terbenam Berarti hari itu juga Apa yang jadi masalah kalian Selesaikan Ngomong baik-baik Enggak sama melotot-melotot Enggak sama mukul-mukul mungkin Atau ninju Enggak Ngomong baik-baik Contoh nih misal dengan adik kita ya Misal dengan adik kita Eh dek aku enggak suka loh Kalau kamu kembalikan barang kakak Enggak di tempatnya Besok lagi dikembalikan di meja ini ya Contohnya begitu Enggak perlu kita melotot-melotot ke adik kita Enggak perlu juga kita de Dendam dengan adik kita Nah hari ini kita akan sama-sama Belajar dari alkitab ya Satu orang tokoh yang hebat Yang alkitab katakan Dia alkitab pernah menulis begini Dia adalah orang yang sangat lembut hatinya Oh keren ya Hatinya lembut sekali Tapi alkitab juga mencatat Dia pernah marah Dan akhirnya tidak masuk ke destiny yang Tuhan tetapkan Siapa dia? Ya ada yang bisa jawab? Siapa dia? Benar sekali Musa Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Musa Ada gambarnya ya Musa Siapa Musa ini? Dia orang Israel Dia yang membawa jutaan orang Israel keluar dari Tanah Mesir Kira-kira nih Kalau membawa satu juta lebih Orang keluar dari sebuah kota Gampang atau susah? Kak Yanti yakin Jawabannya susah 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 Banget Kita aja nih Liburan misalnya ya Dengan satu keluarga Cuma berempat keluar kota Gampang atau susah adik-adik? Susah kali ya Yang satu pengen makan nasi goreng Yang satu pengen makan sate Yang satu pengen makan soto Beda semua Ya kan? Itu cuma urusan makan Yang satu pengen nginep di hotel A Satu pengen nginep di hotel B Juga bermasalah Itu cuma empat orang Sekarang bayangkan Musa bawa satu juta lebih orang Keluar dari Tanah Mesir Untuk menuju ke Tanah Perjanjian Setelah mereka berhasil keluar Mereka harus melewati yang namanya Laut Teberau Dan di belakang Raja Firaun Ngejar-ngejar terus Untuk menangkap kembali semua orang Israel Dan dengan mujizat Allah apa yang terjadi Mereka bisa menyebrangi Laut Teberau Dalam waktu satu malam Dan akhirnya Pasukan Firaun Yang tenggelam Bersama Laut Teberau Di dalam Laut Teberau Itu mujizat Tuhan yang terjadi Sejak saat itu Mereka mulai perjalanan di Padanggurun Enak enggak ya? Di Padanggurun itu Yang yakin pasti tidak enak Kenapa? Panas Mau cari makan mungkin susah Ya kan? Enggak ada mal Enggak ada pasar Susah Tapi mereka harus lewati itu Untuk menuju ke Tanah Perjanjian Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat loh adik-adik Dia berikan bangsa Israel makanan Yaitu roti mana Dia berikan minum Dia berikan tiang awan Dia berikan tiang api Untuk menjaga mereka Biar enggak kepanasan Biar mereka enggak kedinginan Tapi namanya manusia Apa yang dilakukan orang Israel? Ngo Ngo Mel Ngo Ngo Terus Itu yang dilakukan orang Israel Nah Apa yang Musa hadapi? Setiap hari Dia mendengarkan orang Israel Komplain 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 Terus Bermasalah Terus Dan hal itu membuat hatinya Lama-lama jengkel Hingga suatu hari Di bilangan 20 dikatakan Mereka sampai di tempat yang bernama Masa dan Meribah Orang Israel protes Musa kami enggak punya air Enggak ada air untuk bisa kita minum Ternak-ternak kami kehausan Dan Tuhan yang baik itu ngomong Musa kamu katakan pada satu bukit batu Disitu ada satu bukit batu Dan Tuhan cuma ngomong katakan ke bukit batu itu Keluarkan airnya Supaya mereka semua bisa minum Tapi apa yang dilakukan Musa? Karena disini sudah penuh dengan kemarahan Musa enggak cuma ngomong Dia ngomong Dia ngapain? Dipukul itu bukit batu Dengan tongkat yang dia pegang Dan dia dengan marah Dia ngomong apa? Apakah kami harus mengeluarkan air Dari bukit batu itu? Adek-adek Siapa yang bisa mengeluarkan air Dari bukit batu itu? Tuhan bukan Musa Yang Tuhan suruh cuma apa? Musa ngomong Diperintahkan Bukit batu Keluarkan air Tapi dengan kemarahan Musa Musa pukul sambil ngomong Apakah kami harus mengeluarkan air Dari bukit batu itu? Dan benar bukit batu itu tetap mengeluarkan air Tapi apa yang terjadi dengan Musa? Kita akan baca sama-sama ya Ayat yang ke-7 sampai ke-12 Ada satu ayat yang berkata Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Karena kamu tidak percaya kepadaku Dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel Itulah sebabnya Kamu tidak akan membawa jemaah ini Masuk ke negeri Yang akan kuberikan kepada mereka Apa yang dilakukan Musa? Apakah Musa melakukan hal yang tidak sopan ke Tuhan? Apakah Musa melakukan hal yang kurang ajar ke Tuhan? Enggak Musa cuma emosi Marah dengan orang Israel Karena orang Israel selalu ngomel dan bersungut-sungut Tapi di hadapan Tuhan Emosinya Musa, marahnya Musa Tuhan ngomong apa? Seperti kamu tidak percaya kepadaku Dan kamu tidak menghormati kekudusanku Apa yang Musa dapatkan? Tuhan ngomong Dia tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian Apa adik-adik yang kalian rasakan? Misalnya Kita ngajak teman Yuk Kita ajak ke Misalnya kemana ya? Ke Disneyland Misalnya begitu ya Kita ya ngajak-ngajak Tapi begitu sampai Disneyland Kita tidak bisa masuk Gimana perasaan kita? Sedih ya? Itu yang dialami Musa Hingga suatu hari di akhir hidupnya Musa naik ke Gunung Nebo Dia cuma lihat tanah kanaan dari kejauhan Cuma dipandang Tapi dia tidak bisa masuk ke sana Dia cuma melihat Dan akhirnya dia mati di Gunung Nebo Dia tidak masuk tanah kanaan Ingat Kemarahan kita Kemarahan kita Membuat kita Tidak sampai ke destiny yang Tuhan tetapkan Amarah kita Ada ayat yang berkata Amarah kita Tidak pernah mengerjakan kebenaran Di hadapan Allah Hari ini kita belajar Kasih itu tidak Pemarah Seperti tadi ingat ya Yang profesor katakan ya Kita tidak mau sakit kan Kita mau sehat ya Jangan marah-marah Oke Kita lihat bagian yang kedua Siap Tetap duduk yang manis ya Dan jangan pindah-pindah Amen Kita lihat bagian yang kedua Kita masuk bagian yang kedua Kasih itu selain yang pertama adalah Kasih itu tidak Pemarah Yang kedua Kasih itu tidak Menyimpan kesalahan Beberapa bulan yang lalu KNT pernah cerita Pernah sampaikan ini ke kalian Ada satu judul yang berkata Forgive and forget Buat adik-adik yang belum mendengarkan Bisa lihat lagi ya Di Youtubenya Joel Kids Ministry Kalian bisa dengarkan lagi Bagaimana saat kita berkata Aku mengampuni Itu berarti kita Melupakan Kalau kita berkata Oh iya aku mengampuni kesalahanmu Tapi nanti berapa bulan Diungkit-ungkit lagi Kamu kemarin kan begini Begini Dan kita tidak melupakan Itu artinya kita belum mengampuni Masih ada sesuatu yang dipendam Dalam hidup kita Kalau kita berkata Kasih Kita belajar dari Yesus sendiri Saat dia berkata Aku mengampuni kamu Dia melupakan Semua kesalahan kita Bahkan dia tidak ingat-ingat lagi Kesalahan kita Seperti sebuah laku lama Yang berkata Sejauh timur Dari barat Engkau membuang dosaku Tidak ada kau ingat Lagi Kesalahanku Laku ini berkata Sejauh timur Dari barat Sejarahnya seberapa Tidak berujung Dan itu yang Tuhan Buat dalam hidup kita Dia melupakan Semua kesalahan kita Adik-adik Kasih yang kedua Jangan pernah kalian ingat Kesalahan orang Yang pernah menyakiti kalian Karena semua yang kalian ingat Akan membuat sakit Dalam hati kalian Akibatnya apa? Saat sakit itu dipendam 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 Lama-lama kita bisa menjadi Marah Dan akhirnya seperti Musa Musa Dia tidak pernah sampai Ketanah Kanaan Dia yang susah payah Bawa bangsa Israel Keluar dari Mesir Untuk menuju tanah perjanjian Tapi Musa sendiri Tidak pernah masuk Tidak pernah menjejakkan kakinya Di tanah Kanaan Karena apa? Karena dia marah Dia emosi Hari-hari ini Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau menyerahkan hidupnya Dipakai oleh Tuhan? Aku mau seperti Musa Tapi Musa yang mencapai garis akhir Musa yang sampai di garis akhir Aku mau membebaskan banyak orang Siapa? Teman-teman kita Ajak mereka ke gereja Ajak mereka ikut ibadah online Ajak teman-teman kita Yang mungkin masih sukanya nge-game Terus Ingatkan mereka Ayo ikut ibadah online Ayo dengar firman Atau mungkin kalian menjadi pembebas Buat orang tua kalian Buat mama papa kalian Yang mungkin masih marah-marah Ribut di rumah Ingatkan mereka Mama Ayo kembali cari Tuhan Karena di dalam Tuhan Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar Siapa yang mau hidup kalian dipakai Tuhan? Satu hal yang kita mau pegang Kita tidak mau seperti Musa Yang tidak sampai ke Tanah Kanaan Tapi kita mau jadi pembebas Kita mau jadi orang yang punya kasih Yang tidak marah-marah Kita tidak akan bisa menjadi pembebas Kalau hidup kita masih dikuasai kemarahan Lihat orang yang tidak sesuai dengan kita Kita marah Lihat apapun kita emosi Kita ingat-ingat terus kesalahan orang Kita tidak akan bisa lakukan itu Yuk buat semuanya Yang mau Pakai hidupnya Untuk memberikan hidupnya buat Tuhan Kayak nanti undang sekali lagi kita bangkit berdiri Atau kalian berlutut di rumah kalian masing-masing boleh Ada sebuah lagu yang berkata Tuhan ini aku Kuserahkan hidupku Pakai aku Tuhan Sebagai alatmu Tuhan tidak akan bisa pakai hidup kita Kalau hati kita masih penuh dengan kemarahan Tuhan tidak akan bisa pakai hidup kita Kalau hidup kita masih penuh dengan kepahitan Buang itu semua Lupakan Dan lupakan itu semua Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini Sungguh-sungguh keluar dari hati kita Dan biar itu jadi doa dan kerinduan kita Terima kasih Tuhan Tuhan ini aku Tuhan Tuhan ku serahkan hidupku Pakai aku Tuhan Pakai aku Tuhan Tuhan ku serahkan mu Tuhan ku serahkan mu Tuhan ku menyenangkan hatimu Ku mau menyenangkan hatimu Haleluya Hidupku Hidupku Hanya bagimu Ya hari ini yang menjadi doa setiap kami Tuhan Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan Kami mau hidup kami engkau pakai Kami mau hidup kami melayani engkau Tuhan Tapi hari ini kami serahkan hati kami Kami lepaskan setiap kemarahan dari hati kami Kepada siapapun itu Tuhan Kami lepaskan sekali lagi pengampunan Buat semua orang yang pernah menyakiti kami Kami mau lupakan semua kesalahan mereka Tuhan Dan kami mau hidup kami engkau pakai dengan luar biasa Kami mau hidup kami engkau pakai sampai garis air Tuhan Kami serahkan setiap hidup kami ke dalam tanganmu Kami mau Tuhan kau yang terus bersihkan hidup kami Kau yang bersihkan hati kami Kami hari ini Tuhan katakan kami bebas dari setiap kemarahan Kami bebas dari setiap emosi yang meledak-ledak Kami mau Tuhan Hati kami engkau bentuk Jadi hati yang sabar Hati yang penuh dengan kelemah lembutan Terima kasih Tuhan buat firmanmu hari ini Kami percaya Tuhan kau meteraikan Kau terus berbicara atas hidup setiap kami Dan kami percaya firmanmu yang kami ketahui Itu yang akan memperdekakan hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan buat anugerahmu Terima kasih buat semua kebaikanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan kami percaya Semua adik-adik katakan Amen Terima kasih